Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, berjumpa kembali ya Dengan channel Harry Lelono Kumpulan drone murah Kali ini masih Membahas drone S135 Pro ya Jadi kemarin Saya baru mencoba untuk fiturnya Nah, hari ini saya akan coba Untuk tes jarak dan Durasi terbang dari drone ini ya Dari drone S135 Pro ini Kenapa gak sekaligus ya Jadi gini, kalau Kenapa saya gak sekaligus tes ya Tes terbang ataupun fitur Pertama di baterai, walaupun ini 2 baterai sebetulnya Kemarin saya gak, satu baterainya gak isi full Jadi gak sempat Buat sekaligus Dan biasanya kalau dibuat seperti itu Durasi terlalu panjang lah ya, makanya saya buat Videonya terpisah ya Fitur sama Tes jarak dan durasi terbang Nah, kali ini Jarak dan durasi terbang, kita coba Tes kira-kira Seperti apa kemampuan terbangnya Jaraknya dan Durasi terbangnya ya Nah Seperti ini Baterainya ada 2 Teman-teman Saya pakai satu aja Ini dia Oke, kita hidupin dulu ya Nah Terus kemarin saya coba flip Jatuh 2 kali ya Itu kenapa saya kurang paham ya Kita coba Hari ini Oke, sudah hidup Untuk remote-nya Oh, ini sering lepas ya Karena gak ada murnya ya Harus saya pakai murnya Oke, sudah aman Sudah Langsung kita coba Binding seperti ini Eh, sorry Kedalam ya Nah Binding, dia udah Gak usah dibinding Dia langsung terkoneksi Tapi harus kalibrasi Seperti ini Nah, gitu ya Oke Kita coba Auto take off ya Oke Ini Teman-teman Hoveringnya sendiri Kalau Drone S135 Pro ini Sekitar 1 meteran ya 1 meter Gak sampai 2 meter ya 1 meteran lah ya Oke Dan drone ini sudah Oke Fiturnya kemarin sudah saya bahas Nah Kita coba Durasi terbang Dan jarak terbang Nah, sebelum saya coba Terbangkan Jarak terbang Tes jarak terbang Seperti biasa Saya akan memastikan dulu Bagaimana Kalau drone S135 Pro ini Kehilangan sinyal ya Itu wajib Saya coba dulu Saya naikkan dulu Oke Terus dimatikan remote-nya Oke Ini ritual wajib Oke Oke Sip Jadi Fiturnya oke lah ya Jadi dia kalau misalkan Kehilangan sinyal Dia akan turun langsung ya Aman ya Nah Ngelok banget ya Tuh ya Ngelok banget ya Dia stabil banget Untuk terbangnya oke banget Ini sebetulnya Drone S135 Pro ini Itu betul-betul stabil ya Jadi kalau kameranya Bagus aja dah Mantap lah ya Oke Saya coba Sebelum jarak terbang juga Kita flip dulu ya Ini saya penasaran Kemarin jatuh melulu Dua kali Flip Ya Tombol flip itu ini Tau ya Dengan drone S135 Pro ini Kok seperti ini ya Jadi pada saat flip itu Dia sering jatuh ya Oke Gak apa-apa lah ya Ini gak apa-apa Aman Aman Oke Mungkin terlalu berat Beban Beban Bodinya Tapi sebetulnya Flip itu gak perlu juga ya Buat apa ya Cuma buat Action-action doang ya Oke Siap Kita coba terbangkan Kalibrasi dulu ya Take off Oke Jadi kesimpulannya Memang Drone ini Terlalu berat ya Jadi untuk flip itu Agak sedikit Kurang bagus ya Sekali lagi deh Tapi saya naikkan lagi Sedikit lagi Saya naikin Oke kita coba flip Ya Flipnya ini Flip Kiri Oke Ya Itu gak ya Sekali lagi ya Penasaran Saya naikin lagi Flip kanan Oke Wow Oke ya Jadi Sebenarnya gak masalah Cuma Lebih baik Lihat situasi ya Kalau misalkan Di drone S135 Pro ini Mau flip Lihat-lihat kondisi dulu ya Tapi Oke Gak usah Saya bahas flip ya Itu gak ngetar penting juga sih ya Oke Hanya untuk action aja Terus kita coba langsung Jarak terbang ya Ini udah mulai ada angin nih Saya kasih trim Trim Kiri ya Oke ini Kiri trim kiri Oke Ya Saya coba langsung Kita tes jarak Kira-kira berapa meter Koneksinya Ini Oke Ini sekitar 20 meter Kurang lebih lah ya Oke Dia punya optical flow nya Masih kasih trim Kanan dikit Optical flow nya Keren ya Dia betul-betul Ngelok Saya tambah Trim depan Karena dia ke belakang Geser Saya naikkan lagi Oke Ini 30 meteran Saya majuin aja deh Saya majuin Bismillah ya Mudah-mudahan aman Teman-teman Kalau misalkan Nerbangin drone Kalau bisa jangan terlalu tinggi ya Ini hanya untuk Tes jarak aja Jadi kalau drone non GPS itu Kalau bisa jangan terlalu tinggi Karena terlalu beresiko ya Cuma ini karena Saya penasaran Kira-kira berapa meter Jaraknya Jaraknya Wow Oke Ini 30 lebih Mungkin hampir 40 meter Saya majuin Koneksi nya masih Keren Dan drone nya Optical flow nya Masih berfungsi dengan Sangat baik Tuh Ya Betul-betul ngelok ya Jadi kalau ada Misalkan ada Kameranya bagus Ini keren nih Karena dia punya Kemampuan terbang Yang sangat stabil ya Saya majuin lagi Oke Saya majuin lagi Disana Perumahan ya Jadi kalau misalkan Kabur atau flyway Agak gede juga ya Oke Saya majuin lagi terus Oke Terus Saya majuin Ini mungkin 40 lebih Hampir 50an meter ya Kurang lebih ya Saya majuin lagi Oke Saya naikin Majuin Majuin Oke Salut ya Untuk Optical flow nya Saya seneng banget Dengan drone ini Betul-betul stabil Tuh Ya Dan koneksi nya Ini keren Kalau saya bandingkan Dengan 132 Pro atau S12S ya Sama S4S Kalau Maksudnya sih Koneksi nya kerenan ini ya Tuh Dan stabilnya Stabil banget tuh Serius Oke ya Ini saya majuin Masih bisa sebetulnya Tuh Masih terkoneksi dengan baik Oke Saya tarik mundur ya Oke Ini jaraknya keren Di atas 50 meter Mada ya Saya coba naikin Jarak tingginya Wow Naikin lagi Keren Ya Ini teman-teman bisa lihat Ini sekitar 40 meteran 30-40 meteran ya Tapi dia masih Koneksi nya masih Keren Dan durasi terbangnya Termasuk Ternyata hemat ya Oke Ini bunyi Kita langsung Auto landing Nah ini auto landing Oke Saya arahkan Kita tangkap Oke Dia ada Indikator ya Bunyi bip bip Di remote Jadi kita tahu Kalau baterai nya Mau habis Biasanya ada Duras beberapa detik Untuk Kasih kesempatan Drone turun ya Dengan aman Oke Ini dia Kita tangkap Oh Nah Kesimpulannya Untuk drone S135 Pro ini Yang pertama Durasi terbangnya Keren ya Terus yang Jarak terbangnya Teman-teman bisa lihat sendiri Drone yang non GPS Dengan jarak terbang Yang cukup lumayan jauh Sekitar 40-50 meter Tapi Masih terkoneksi dengan baik Dan yang kerennya lagi Dia punya Kemampuan optical flow nya Yang bikin drone ini stabil Terus untuk durasi terbang Nanti saya buat Durasi waktunya Temernya di deskripsi ya Jadi biar teman-teman tahu Berapa menit dia terbang Tapi kalau menurut saya sih Ini termasuk lama ya Bisa Cuma untuk flip Itu agak sedikit Sering Terlalu beresiko ya Sering jatuh ya Tapi kadang-kadang Gak juga sih Cuma ya Kalau bisa jangan flip ya Dan menurut saya flip itu Gak penting-penting amat lah ya Hanya untuk Action aja Oke cukup Untuk S135 Pro ini Keren Bisa teman-teman Di koleksi lah ya Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh